ini waktu itu saya mengajak orang banyak sekali ya tidak kurang dari 200 atau dari 200 lebih percuma luwong gento daripada aku melu sholat dengan orang kanggu hartanya ya hartanya sepertiga dari hartanya itu harus diserahkan ke sabi lila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nama hindro basrowi asli dari kediri jawa timur namun mulai tahun 82 saya ditugaskan mau balik di Yogyakarta sampai saat ini bagaimana awal Bapak bisa masuk Islam jamaah pertama saya itu masalah Islam jamaah saya yakin 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 betul bahwa tidak ada lain yang untuk bisa masuk surga selain Islam jamaah keyakinan saya itu benar-benar mendarah mendaging karena saya dari kecil ya jadi saya itu dari kecil memang dari orang tua sehingga bisa mendarah mendaging sampai keyakinan saya itu kayaknya tidak ada yang lain yang bisa untuk masuk surga itu tidak ada yang lain tapi setelah tahun 2020 Februari Alhamdulillah mas saya itu datang yaitu Pak Agus Mukhrisin datang dan saat itu diketahui oleh salah satu pengurus organisasi atau ya adalah itu saya mau menemui dia nggak mau ikut ternyata yang namanya mas saya mas Agus itu ternyata sudah diketahui dia sudah keluar dari Islam jamaah nah setelah saya ditemui Alhamdulillah saya nggak tahu sebenarnya tujuannya apa mau menemui saya tapi Alhamdulillah saya dijelaskan tentang subuhat-subuhat masalah Islam jamaah yaitu tentang dalil-dalil yang do'if itu dijelaskan semua dijelaskan kayaknya itu rasional dan logika ya ilmiah jadi sangat bisa diterima jadi Alhamdulillah saya bisa menerima saya sampai masa itu merangkai masalah ini sampai nangis masalah ini sehingga ya itu saya Alhamdulillah sejak itulah saya mulai hijrah sehingga waktu itu terus hubungan dengan adik saya yang ada di Saudi sana yaitu anaknya Pak Ali saya itu saya selalu di share tentang subuhat-subuhat terus juga sama mas Agus itu juga di share tentang subuhat-subuhat itu sehingga makin yakin lah ternyata ternyata yang saya fahami sejak dulu itu ternyata hadis-hadis do'if itu saya pakai ya Allah ini jadi ngeri jadi karena apa hadis-hadis yang do'if untuk pedoman untuk hukum untuk dalil ini yang parah sekali ini jadi setelah setelah ini saya baru tahu terus saya pelajari terus tentang subuhat-subuhat ini jadi mulai itu terus dikirim buku-buku tentang dalil-dalil yang menyimpang yang tidak sesuai dengan rujuan-rujuan yang sesuai dengan para jumhur ulama itu seolah itu seberapa militan Bapak dulu ketika masih aktif di Islam Jawa sebenarnya saya itu benar-benar militan ya karena yang namanya senior dari kecil apalagi waktu saya di tes di Kertosono waktu itu ya tahun 80-an itu saya seringkali berbayat sama Pak Haji Nurkasan itu udah nggak bisa dihitung lah setiap kali bertemu ada orang bayat itu saya bayat jadi benar-benar saya itu yakin dan dalilnya itu seakan-akan iya ternyata tidak sesuai dengan rujuan-rujuan yang ada yang sesuai dengan hadisnya jadi ternyata Quran itu rujuannya ada di dalam Al-Khadis itu jadi inilah yang saya tidak tahu tentang masalah rujuan-rujuan hadis kemarin itu waktu itu jadi Al-Quran itu untuk penjelasannya itu hanya istilahnya mangkul jadi kalau sudah mangkul itu seakan-akan seakan-akan itu dari Allah Rasul terus sohabat sampai ke saya seakan-akan seperti itu ternyata yang saya tahu sekarang ya Allah sanatnya itu sampai sekarang itu saya belum menemui kalau Pak Haji Nurkasan itu katanya punya sanat tapi sampai sekarang ini tidak ada dan ini seandainya ya seandainya kita buka pondoknya mana seandainya ya kita kan tahu toh sekolah ini sekolahnya di mana seandainya sekolahnya di Gajah Mada ya di UGM itu seandainya ijazahnya hilang kan bisa dicari lagi di sana untuk mencari ijazahnya lagi yang baru kan bisa nah masuk Pak Haji Nurkasan itu sampai sekarang itu enggak ada buktinya sama sekali sehingga inilah timbul keraguan makin ragu ini jadi saya itu dulu keyakinan mantep tapi karena ditanya orang-orang ini sanatnya mana kan karenanya mangkul itu kan ada sanatnya nah tapi sama sekali itu enggak ada itu kayaknya ada saya dengarin ada empat ya ada empat itu terus saya pernah belajar apa koran waros itu juga sanatnya yang dari ya bacaan waros itu dari orang Singapura kayaknya insyaallah saya pernah belajar itu kalau kapas ya ada dulu tapi sanatnya sampai sekarang belum ada itu ya malah jadi memang saya itu bener-bener mempunyai keyakinan waktu itu bener-bener ya mendaram daging waktu itu ya Bapak sebagi mau balik lama apa yang Bapak rasakan ketika the dream itu sangat dalam di dalam hati waktu tahun-tahun 70-80-an boleh diceritakan jadi masalah doktrin yang saya rasakan memang bener-bener apa mendaram mendaking itu tadi ya nah itu saya seorang Mubalek saya seorang Mubalek mulai tahun 80 saya sudah mempunyai gelar Mubalek yaitu punya ijazah Mubalek waktu itu saya ditugaskan di Lamongan setelah itu saya ditugaskan di Yogyakarta terus biasanya terbalik pondok lagi terus tugas lagi diambil ke Yogyakarta lagi tugas apa balik ke pondok lagi tugas lagi ke Semarang nah ini waktu itu saya mengajak orang banyak sekali ya tidak kurang dari 200 atau dari 200 lebih insyaallah 250 orang yang saya ajak masuk Islam Jamaah itu jadi banyak sekali dan ini heran saya setelah saya hijrah saya itu pernah datangi orang satu rumah itu yang ngajak saya masuk ke Islam Jamaah itu saya saya ajak ke sana saya datang ke sana terus saya ajak tujuan saya mau saya jelaskan ternyata saya sudah di alamanya dilihat eh Mas Basurawi setelah itu dia langsung pergi tanpa menemui biasanya padahal biasanya itu dia kalau ketemu saya terus suruh masuk di Sukuwedang suruh makan pulang masih ada dikasih oleh-oleh biasanya seperti dulu tapi setelah saya hijrah saya sudah keluar dari Islam Jamaah ini sudah beda dari teman-teman yang lain juga itu sudah lain terus lagi termasuk saudara-saudara saya sendiri ya yang ini termasuk HP saya itu di blokir juga ya pernah adik saya itu setruk setruk itu kan sakit saya suruh anak-anak saya saya suruh ke tempat omnya sana menemui omnya biar jengkok orang sakit eh nggak mau ketemu eh akhirnya gimana yaudah nggak apa-apa aku punya rencana mau kesana tapi saya bawa temen ya cuma suruh temennya aja nanti kalau saya datang aku yakin dia nggak mau menemui akhirnya apa aku mau ketemu adik saya saya apa telepon temen saya yang dia kerja jadi tentara itu dia di lanut terus akhirnya saya ajak kesana mau ketemu RT lurah dan sebagainya ternyata RT ini juga ini segolongan dia jadi aku nggak mau menemui dulu akhirnya apa saya yang satu saya ketemu itu dukohnya dulu setelah dukoh nggak ketemu saya ketemu lurahnya terus disarankan ketemu babin babin sah saya kesana tempat adik saya itu membawa tentara dua dan polisi satu itu akhirnya polisi dan tentara itu masuk duluan setelah itu saya nah saya ini pak adik saya saya bilang gitu ternyata apa setelah saya ngomong-ngomong tentang agama sedikit pertama saya bilang ini ini anakku ini kok orang itu temani ke piye tujuannya apa silaturahim kok orang itu temani nah ini ternyata terus tak jamong pokoknya rp mutus family dan sebagainya toh nah itu terus lebu yaudah seperti itu jadi sampai segitunya dan ini juga saya sendiri ya pribadi dari kediri saya keluar dari rumah itu saya enggak bawa apa-apa beneran enggak bawa apa-apa di rumah mana ya karena juga saya di rumah di Yogyakarta sini ya di Yogyakarta Yogyakarta sini saya punya rumah dari apa saya membangun dengan istri saya karena istri saya sudah enggak mau dengan saya saya keluar sama sekali saya enggak bawa apa-apa terus yang di Jawa Timur sampai sekarang saya enggak mengusik juga sampai sekarang jadi aku sampai sekarang lebih baik saya mengontrak-kontrak daripada saya mengusik yang ada di sana mudah-mudahan aja mereka sadar meng jeleknya gini mereka itu enggak mau denger enggak geleng seandainya diajak diskusi mau insyaallah saya yakin dia bisa menerima tapi permasalahannya itu dia itu enggak mau dengerin masalah ini jadi enggak mau diajak diskusi itu enggak mau sehingga ya ini mereka taunya seperti saya dulu keyakinannya ya seperti saya dulu saya pulang ke Jawa Timur saya enggak ke tempat saudara-saudara yang masih ada di sana enggak jadi aku tetap ini ke malah kenah diin saudara-saudara yang saya kenah diin itu itu boleh diceritakan Pak apakah benar anggapan bahwasannya kalau menganggap hartanya orang di luar jamaah itu halal dan semisal itu karena Bapak kan sebagai mobile engineer lah istilahnya bagaimana ya kalau diceritakan masalah itu waktu dulu saya kan pernah mondok di gading tahun berapa sekitar tahun tujuh puluhan berapa ya kalau agak enggak begitu ingat ya ya itu sekitar tujuh puluh lima Insya Allah saya mondok di gading di gading yang jombang perak jombang gading perak jombang saya dipondok di sana dulu pernah pondok di sana itu teman-teman saya ya biasanya saya itu karena saya paling kecil saya disuruh di masjid karena dianggap harta selain golongan saya itu halal sehingga anak-anak itu bengi wes cari makanan kadang bawa salak saya itu terus tidur di masjid tau itu sudah dibawai salak kadang makanan apa kadang-kadang gini malahan di warung di warung itu anak-anak itu ya di warung itu gini jadi makan kadang-kadang habis satu eh habis lima kadang-kadang aku dua itu biasa warungnya bukan orang jamaah bukan itu warungnya warung mereka ya bukan-bukan orang Islam jamaah bukan jadi karena itu warungnya bukan orang Islam jamaah sehingga kami waktu itu ya sama teman-teman semuanya karena mempunyai keyakinan selain golongan saya itu semuanya halal ya halal jadi ya gimana biasanya makan lima pernah saya itu gini teman-teman itu pada ke warung saya juga ke warung tapi orang warungnya itu enggak tahu enggak tahu enggak kenal saya terus anak-anak disitu pesen apa itu enggak dilatih ini pesen es ini enggak dilatih ini terus akhirnya anak-anak itu sudah pada pergi ibunya ngomong sama saya mas jengan seorang pun di oh kalau seorang kediri ini bucah-bucah ini sabun tinggal melebuh itu mungkin tidak barang saya membuatkan duit jadi biasanya makan ini makan pintu barangnya saya menghitung semua itu kalau saya mengaku itu 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 nah itulah jadi mereka itu mengangkat apa harta mereka itu halal dan saya apa tahu persis kenal orang-orang yang di dalam penjara ya ada itu orang karena dia pencuri karena dia ini dan itu ada itu karena menghalalkan hartanya orang lain yang selain gulungannya itu kalau bapak sendiri pernah ketemu langsung dengan pendiri selanjutnya apa Alhamdulillah karena saya dilahirkan tahun 65 dan bapak saya saya temui sejak itu sudah jadi Mubalek jadi saya sejak kecil bapak saya sudah jadi Mubalek makanya saya tahu persis siapa pendirinya dan saya berbaat langsung itu berkali-kali yang namanya Haji Nurkasan ya waktu itu saya merasa bangga dan merasa benar sendiri karena apa saya ketemu langsung sama Pak Haji Nurkasan itu yaitu orangnya kayaknya dia apa kisah-kisah atau cerita-ceritanya itu ya kayak wali gitu jadi memang gimana ya kayaknya nggak ada yang lain deh kisah-kisahnya itu bener-bener kayak seorang wali beneran gitu jadi kisahnya seperti itu sehingga saya yakin inilah yang membawa untuk masuk surga ya cuma ini kalau dulu-dulu sebelum itu kayaknya nggak ada yang seperti ini dan dalilnya dalil-dalil itu pas sekali dan bener-bener seakan-akan ya bener memang seperti contoh ya nah jami'an ini dimakna ini jama'ah nah ini kan nggak sesuai dengan rujukan hadis-hadis dan itu bener-bener nggak pas ya jadi jama'an jami'an dimakna ini terus itu didukung dengan dalil la islama illa bil jama'ah itu ucapan yang umar terus itu hadisnya doef mauduk jadi murokab ya jadi hadisnya itu bisa dikatakan hadis itu palsu ini untuk sandaran hukum masalahnya jadi aku waktu itu yakin bener-bener bener-bener inilah yang bener seakan-akan la islama illa bil jama'ah wala jama'ah tak illa bil imaroh wala imaroh tak illa bil baya'ah wala iba'ah seakan-akan ya dalil itu beneran ternyata setelah saya tahu ini ya dalil-dalil ini ya Allah khatisni doef doef apa ya merokab mauduk ya ini boleh di cerita kan pak satu atau dua kisah yang menurut bapak waktu itu sangat mengherankan tentang pendiri salam jama'ah oh iya ada itu yang pendirinya yang Pak Aji Nurkasan itu waktu itu yang menceritakan siapa? saya tahu sendiri waktu itu ada pas manten ya ada manten mantennya anaknya ya insyaallah di Kertosono waktu itu di Kertosono waktu manten itu yang datang itu ada dari apa bintang film itu Ida Royani dan Benyamin waktu itu tahun berapa ya 78 pak ya sekitar itu ya pak ya insyaallah kalau enggak 77 ya tahun 77 ya itu Daryani dan Benyamin itu saya itu malam cari ular sama bapak saya sama temennya ada berapa orang tiga orang atau berapa itu dapat banyak sekali ularnya itu untuk pencaan waktu itu bapak jadi penerobos pusat? oh iya bapak saya memang mau balik terus akhirnya dia akan jadi penerobos pusat dan diteruskan dengan anaknya ya mas saya itu itu nah terus waktu itu waktu pencaan itu ya anak yang apa gulung-gulung yang risalah gulung-gulung yang beling itu itu duri ya duri salah terus beling juga terus ini pecan kaca pecan kaca terus apa dibeleki lumpang tahu lumpang lumpang itu jenis batu yang biasanya waktu itu untuk numbuk numbuk padi ya untuk numbuk padi itu biasanya kan sekarangnya diseleb ya diseleb di jadi beras itu loh ditindi ya bukan ditindi ngangkat batunya itu berapa tiga orang atau empat orang ya itu ngangkat batu panggul gini setelah sampai atas dibruknya itu gak apa-apa itu bapak melihat sendiri? saya melihat sendiri ya memang aku diajak kesana diajak kesana itu diantara kesaktiannya itu dan kalau yang lain cuman kisah-kisah ya ceritanya tapi akurat ya yang saya terima itu karena orang-orangnya ya itu yang saya temui ya itu jadi kisah-kisahnya termasuk apa ya dia pernah katanya ketemu orang ketemu orang itu apa apa kelapa itu diturunkan ya kelapa diturunkan dipetetik atau apa itu turun terakhirnya apa ada yang beluluk kato terus itu dikembalikan itu dia gak bisa kembalikan terus dia yang mengembalikan naik atas gitu diantara kesaktiannya jadi saya itu yakin bener seakan-akan itu dia itu wariullah gak ada lain terus lagi waktu berasnya habis ya waktu berasnya habis dia sholat warqaat setelah itu kok anu belum penuh dilihat itu ada apa sudah ada penuh berasnya gak ada mbah oh terakhirnya sholat lagi oh ternyata ada gambar menthol setrika itu ya setrika akhirnya dikeluarkan dia sholat warqaat setelah setelah itu apa beras dilihat tempatnya dilihat itu ada berasnya wah hebat ini berarti ini tambah mantep itu keyakinan saya itu makin-makin mantep ya terus lagi gini saya itu pernah mengantar orang orang apa dia berdosa karena zina ya pernah saya antarkan ke tapi bukan wajinur hasan ini anaknya yang pertama itu haji suwai abdulduhir itu saya mengantarkan orang zina setelah itu diberi kafaroh saya aturkan Pak ini punya dosa yaitu dosa zina ini untuk kafarohnya apa dan ini sudah menyatakan tobat nah ini kafarohnya apa diberi kafaroh yaitu disuruh istighfar berapa ribu setiap hari setelah itu hartanya ya hartanya sepertiga dari hartanya itu harus diserahkan ke sabi lila nah ini saya gak tahu waktu itu ya apa pakai dalil apa itu mungkin kayak ada tiga orang yang tidak diakui oleh kancik nabi itu waktu dia ngeri perang itu ngeri perang itu ada yang ngeri itu sepertiga hartanya kan suruh nyerahkan ke sabi lila nah tapi mungkin mengadap si dalil ini mungkin ya jadi disana itu memang ini suruh tobat itu suruh setelah itu harus kafaroh saya berseringkali ya jadi pakai uang jadi setelah saya kesalahan contohnya ya naik kendaraan tidak punya sim ini juga harus kalau mengakui dosa nah ini ya memang tobatnya kepada Allah tapi ya disaksikan dengan oleh bapak imam nanti biasanya langsung dikasih uang berapa itu nanti kalau kurang disuruh nambah disurati lagi kafarohnya sekian gitu nah itu beberapa kali saya itu saban tobat saban tobat itu suruh kafaroh seperti itu saya itu itu yang ngantar orang zina itu di kafarohi itu setiap harinya harus istighfar ya kalau itu wajar lah tapi suruh kafaroh bayar sepertiga dari hartanya ini yang saya cembah boleh ceritakan detik-detik bapak dikeluarkan dari islam jamaah ketika sudah berubah kebangan dan sampai akhirnya keluar sebenarnya saya enggak dikeluarkan ya jadi mereka itu saya keluar saya keluar sendiri karena waktu mas saya itu datang ada salah satu pengurus yang tahu daerah mana pak ya saya di daerah Jogja 3 3 karena kalau saya boleh ngomong ya jadi kepengurusan dalam islam jamaah itu ada istilah amir pusat amir daerah amir desa amir kelompok itu nah saya waktu di daerah Jogja 3 itu mas saya datang ke tempat saya terus ya ini karena mas saya sudah diviralkan sudah semua tahu kalau mas saya itu mas Agus Mughilisin itu sudah keluar dari islam jamaah akhirnya apa orang itu melihat kayaknya saya diviralkan kayaknya jadi udah pada tahu akhirnya apa saya terus ya langsung aja saya nggak nggak mau menemui siapa-siapa saya sudah pokoknya keluar gitu aja jadi saya nggak pamitan ya nggak apa-apa dan mereka sudah tahu kalau saya sudah keluar buktinya apa setiap saya nemui orang ya saya nemui orang dia sudah tahu jadi tapi Alhamdulillah ada beberapa beberapa orang yang saya temui Alhamdulillah dia hijrah saya jelaskan Alhamdulillah dan ini mohon juga di karena belum masih dia masih di dalam jadi dirahasiakan ini masih setelah jadi bunglon ya jadi ini itu apa perasaan yang Bapak rasakan ketika sudah keluar dari islam jamaah dan bergabung dengan umat islam lain Alhamdulillah ini setelah saya keluar saya tahu yang islam yang sebenarnya ini Alhamdulillah kayaknya dada ini sesek ya sekarang itu jadi longgar ya Allah kepenas Islam ini orang itu ya Allah orang itu pengajian seminggu dua kali orang itu nulis surat ya Allah itu kepenas banget tapi aku saya ngaji kalau sekarang aku ngaji itu enak banget kadang Alhamdulillah sekarang saya dimana-mana diterima dinahdin juga diterima di Muhammadiyah juga diterima Alhamdulillah jadi mereka itu gimana ya malah ada belas kasih sayang sama saya gitu jadi cerita juga Pak tentang masa lalu juga gimana cerita tentang kalau mantan islam jamaah gitu tentang masalah islam jamaah gitu ke teman-temannya oh iya jadi setelah saya hijrah ini Alhamdulillah setiap ketemu orang ya saya lihat-lihat dulu ya biar saya lihat-lihat karena apa saya pernah saya kan kerjanya saya keliling waktu itu ada satu orang yang membuat masjid tapi hanya empat orang atau lima orang itu ya saya tawari saya jual kacamata saya tawari setelah itu saya ngomong saya sebenarnya saya itu apa islam jamaah saya sudah keluar langsung dia tunjuk gini berarti kamu sakit hati ya Masya Allah ternyata orang-orang yang keluar ini tuduhannya orang yang sakit hati Masya Allah saya itu sakit hati sakit hati apa berarti dia orang islam jamaah gimana berarti orang islam jamaah iya ternyata dia orang islam jamaah berarti itu akhirnya apa karena kacamata sudah dibeli dan sudah dikasih uang aku terus apa yaudah sampai aku pamit terus aku ngomong-ngomong kira gato tapi masalahnya aku tidak di naik kesempatan ngomong masalahnya jadi yaudah waskono minggato hahaha jadi yaudah aku terus bagi nah makanya setiap saya ketemu orang itu saya ngomong kalau terutama di masjid ya saya ngomong saya aslinya alam jam alhamdulillah dia merangkul saya dia malah pernah saya juga dari jadi ini narasumber ya dua di pernah di masjid perambanan juga pernah terus di ya di lingkungan perambanan ya ada dua masjid yang saya di undang untuk apa jadi narasumber itu pernah juga ya tentang kesesatan yang saya jalani ya Islam jamaah yang saya jalani dulu saya jelaskan semuanya ada banyak pertanyaan terus yang ini yang saya gak habis pikir gini mana saya juga waktu itu memang saya meyakini bahwa Islam jamaah itu yang paling benar sehingga orang-orang yang masih di dalam Islam jamaah itu juga meyakini Islam yang paling benar sehingga dia keluar ya sudah istilahnya sana itu meledong ya sudah keluar dari Islam jamaah tapi dia gak mau sholat dia gak mau ikut sana ikut sini gak mau karena apa percuma luwong gento daripada aku melu sholat dengan orang kanggu nah sampai segitunya nah waktu itu saya ketemu orang seorang mubalek seorang mubalek itu dia sudah tatuan pakai tatu ada tatunya saya lihat sendiri dia saya panggil saya karena waktu itu habis jumatan itu ada orang jual sate dia ngomong oh tukang parkir ku kayak kayak salam jamaah kayak ini urah gelam sholat bergane yomboh tajak sholat habis itu kira tahu gelam nah ini karena dia gak mau sholat ini pak saya jelaskan dia masih mempunyai keyakinan kalau sholat di selain di islam jamaah itu itu percuma gak ada apa-apanya tetap neraka pak gak itu terus akhirnya apa saya jelaskan saya datang kesana saya ketemu terus saya ngomong mas balik ya kok tahu itu karena saya sudah dibilangin dulu sama tukang satenya itu ya sudah dibilangin itu islam jamaah itu dan akhirnya saya itu langsung saya jelaskan nah kok keluar dari jamaah ngapain sakin hati pak saya beneran itu sama pengurus-pengurus saya itu gak cocok saya terus keluar terus keluar orang gak sholat gak apa-apa gak apa daripada saya percuma sholat itu percuma kalau gak ada terus saya jelaskan Alhamdulillah dan mulai sekarang insyaallah dia sudah mulai belajar sholat lagi Alhamdulillah iya di Jogja ini Alhamdulillah dan ini mau saya temukan lagi insyaallah insyaallah karena saya kasian ya orang keluar dari salam jamaah karena keyakinannya yang benar itu sehingga kalau sudah keluar kalau sholat gak kagul lebih baik gendok itu tadi loh iya gak sholat gak mau apa-apa emang bener itu sampai tatuan sampai celananya sudah ini kalau dalam Islam jamaah kan celananya harus dimati atas mata kaki kan nah itu sudah enggak jadi pokoknya udah bebas gitu hidupnya udah bebas terus saya tanya saya bilang gini nah sekarang keluarga keluarga masih sana istri oh enggak istri istri saya ya gak masalah saya bilang gitu gak masalah siapa orang Islam itu gak masalah udah mau dimulai sesok dimulai salat saya bilang gitu Alhamdulillah mulai itu insyaallah dan sampai sekarang mudah-mudahan dia istiqomah insyaallah terakhir pesan dan nasihat yang pertama untuk pengurus Islam jamaah yang kedua untuk Mubalek yang ketiga untuk orang awamnya Islam jamaah pesan saya kepada semua yang masih ada di dalam ini sungguh kalau kalian semuanya mau mendengarkan diskusi membuktikan jangan mengatakan saya punya emas 24 karat tapi orang boleh dites gimana kira-kira jadi seandainya kalian punya barang ini asli ini original tapi semua orang gak boleh tahu pokoknya tukunan ini kira-kira gimana mau gak beli jadi kita harus membuktikan kebenaran itu apa ya kita diskusikan kita tanyakan dalilnya mana karena apa di dalam Islam jamaah itu yang pertama gini dia tidak belajar mustalahkul hadis apa itu yaitu untuk mengetahui yang membawa hadis-hadis itu atau sanat yang membawa hadis-hadis ini ini hadis ini do'ef atau sohe atau khasan ini diketahui dari mustalahkul hadis itu makanya kalau dalam LD itu hadis mbondok eh bu hadis opo dia itu gak sama sekali iya karena saya rasakan sendiri saya itu senior ya saya sejak kecil itu sampai tua karena umur saya sekarang udah 58 berjalan ini jadi saya itu setahu saya itu mangkul itu hanya mangkul mendengarkan dari guru terus nulis dijelaskan ditulis cuman itu saja jadi penjelasan ini hadisnya do'ef dan tidaknya gak tahu sama sekali berarti di mobile islam jamah gak pernah belajar musalah hadis isul fiqh itu gak pernah gak pernah gak ada gak ada caranya itu gak ada apalagi tentang tauhid walaupun ya sebenarnya itu Quran hadis sudah mencakup fiqh tauhid itu sudah mencakup sebenarnya tapi kalau tidak di perdetail ya tidak dirinci kita itu kurang bisa memahami masalahnya ya ini beneran masalah tauhid ini tentang keesahan Allah s.w.t tentang la ilaha illallah itu aja ya la ilaha illallah ini kalau diadirkan panjang sekali tapi ini belum pernah diuraikan oleh ajaran saya selam jamah waktu itu tentang fiqh tentang aturan-aturan agama itu ya taunya ya mangkul gitu aja agar mangkul wuss paling bener paling top ya lainnya salah gitu jadi itulah terus pesan saya ya pesan saya kalau memang bener tenanan ya kalau memang Islam jamaah itu bener mari kita buktikan mari kita diskusi jangan sembunyi sembunyi jangan delik kita ngomong kita bukan adu argumentasi bukan ya tapi kita itu diskusi bagaimana baiknya kalau memang bener saya kot saya itu alhamdulillah yang keluar ini bukan orang bodoh-bodoh kok yang keluar itu para mubaleng-mubaleng itu banyak sekali dan ini orang-orang yang berpendidikan juga ada yang S1 ya mulai ED mulai SD SMP SMA S1 sampai juga ada profesor dan lain-lain ya ini banyak sekali yang keluar ya jadi masalah orang orang-orang yang keluar ini ini bukan orang goblok-goblok intinya gitu ayo kita diskusikan ya jangan sampai kita itu menyesal di akhir nanti karena apa ya kalau kita menganggap kita ini yang paling benar sendiri ya udah ya kita sudah menganggap kata wayah sabuna annahu muhtadun mereka yang menghambat setan aja sudah merasakan dia itu mendapatkan petunjuk apalagi dasarnya Quran hadis seakan-akan itu benar sendiri tapi Quran hadisnya kurung sempurna karena apa ya hanya itu saja mana sanatnya hadis bayaki muatok dan lain-lain mana sampai sekarang saya belum menemukan itu ada kadang-kadang ada dalam ada kan di dalam islam jamaah itu ada himpunan ya jadi itu ada tertera dari al-bayaki ada rimi dan lain-lain lah ya banyak itu tapi nggak itu yang saya kaji itu dari bukhari muslim nasai tirmiti dari dulu itu pertama bukhari terus nasai terus dan seterusnya itu saya kasih semuanya itu sampai akhir itu nah ini yang namanya hati-hatis itu nggak semuanya ada sanatnya itu Masya Allah yang katanya apa musnad mangkul musnad mutasil itu sambung sampai Rasulullah s.a.w.w. tapi sanatnya nggak ada sampai sekarang itu lain-lain meyakini bagaimana jadi intinya apa kurang kurang menerangkan masalah jamaah itu yang menulis dalam surat dalam hadis tirmiti itu ada kok ada dalam hadis tirmiti insya Allah kalau nggak salah yang hadis aslinya ya halaman 315 tapi karena di dalam islam jamaah itu mencetak sendiri disitu ada tulisan di penjelasannya dari imam tirmiti jamaah itu sesuai dengan atau mencocok dengan sunnah intinya apa cocok dengan Quran dan hadisnya sesuai dengan perintah nabi sesuai dengan sunnah kanjeng nabi itu walaupun walaupun engkau sendiri sendiri itu juga jamaah karena apa amalannya sesuai dengan sunnah nah itu yang namanya jamaah itu kalau pengertian dalam islam jamaah itu bukan manhaj tapi apa struktural yang namanya jamaah itu ada amir yang dibayaat dan jamaah yang bayat itu harus mentaati dengan samitna wa'atokna mastatokna dulu itu waktu bayat itu berkali-kali bayat saya mengejakkan samitna wa'atokna mastatokna ini bayatuka samitna wa'atokna mastatokna itu sekian di youtube sekian dari saya sekian dari saya insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya karena apa dengan semua yang saya sampaikan ini mudah-mudahan mereka sadar dan Allah membuka hatinya sehingga Allah memberikan hidayah pada kalian semuanya yang masih di dalam dan perlu diketahui kalian semua itu sebenarnya tentang ilmu itu masih bagaikan kata di dalam tempurung bagaikan ikan di dalam akuarium nanti kalau kalian semua sudah melompat dari situ insyaallah tahu ilmu yang sebenarnya ternyata yang saya ketahui ilmu itu Masyaallah sampai sekarang itu saya merasa bodoh sekali dan saya yakin saya harus mencari ilmu lagi mencari ilmu lagi ini yang saya karena apa banyak penyimpangan penyimpangan yang tidak sesuai dengan jumhur ulama ulama jadi ulama ulama itu sudah menunggir dari hadis-hadis semuanya jadi pengertian-pengertian koran dan hadis itu sudah dari sananya kita tidak perlu mengurekan tidak perlu menerangkan lagi jadi sudah ada penjelasannya di situ ya insyaallah di dalam Bukhari muslim itu semua ada sara-sara nya itu perlu dibaca kami dalam Islam jamaah itu tidak pernah itu dijelaskan tidak pernah itu dibaca sehingga yang saya sampaikan tadi al jama'atum ma wafakul haqo wala kunta wahdaka itu itu kayak citaannya sana itu tidak ada itu dihapus karena apa katanya membingungkan jamaah padahal itu penjelasan dari yang menulis sendiri insyaallah semoga bermanfaat untuk kita semua kami saya akhiri dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh